Dedeh TV KPM Berhenti melihat bayanganku cintaku Dan kemanapun arah angin ku berlari Hati ini masih kau miliki Assalamualaikum selamat pagi semua yang menonton teras di Dedeh TV KPM bersama saya Nisa K Dan hari ini kita akan belajar mengenai subjek Bahasa Melayu Kreativiti Membina Ayat Pagi-pagi kita dah menonton seseorang Rakan kita melantunkan suaranya sungguh merdu Saya ingat tadi Anwar Zain betul-betul datang ke Dedeh TV hari ini Terima kasih kepada rakan kita sebentar lagi Kita akan berkenalan Hai kawan-kawan semua Hai Siapa tadi gerangan yang telah mendendangkan lagu lelaki ini Ya Sini Siapakah tadi Saya Siapa nama saya itu Perkenalkan diri Nama saya Wan Harith Emery P. Wan Huzaini Boleh panggil saya Emery Dan saya merupakan pelajar muzik SIC Dan berkemahiran untuk bermain beberapa alat muzik Dan juga saya merupakan seorang baukelis sekolah Wah Ini artis lah ni kat sekolah ni Boleh minta sign tak Baiklah Yang lain-lain tu nanti kita akan berkenalan dengan berlanjut Nisa nak ingatkan kepada mereka semua di luar sana yang sedang menonton Ataupun yang berada bersama-sama dengan Nisa di Google Meet Jangan lupa untuk kekal menjaga SOP Di mana kita masih belum menang melawan COVID-19 Jangan lupa menjaga jarak sosial Sekurang-kurangnya 1 meter Dan jangan lupa untuk sentiasa basuh tangan Pakaian sanitizer bila perlu Pakai pelituk muka di mana saja anda berada Terutamanya di kawasan yang ramai orang yang sesat Dan jika tiada berkeperluan Tak perlu keluar rumah ya Kepada adik-adik yang akan kembali ke sekolah Jaga SOP ikut arahan pihak sekolah Dan selamat maju jaya juga kepada calon-calon SPM kita Yang sedang menjawab soalan pagi ini Baiklah Nisa nak Maaf Pagi ini tiada ketapa perlisahan Tetapi Mereka akan menyambung Bergulang kaji pula Dan mereka akan menyambung untuk menjawab soalan Dan teruskan mengulang kaji Jangan lupa tonton Didik TV Boleh tonton Ruktu Sukses Mahi Teroka dan sebagainya semua Kita ada untuk anda Di Didik TV Baiklah Pagi ini Untuk teras Kita ada subjek yang sangat menarik Tadi Nisa dah sebutkan Bahasa Melayu Kita nak berkenalan Siapa agaknya guru yang akan bersama-sama dengan kita Jom kita lihat profil ini Terima kasih telah menonton Ruktu Sukses Terima kasih telah menonton Ruktu Sukses Terima kasih telah menonton Ruktu Sukses Kalau nak buka emas tu Kalau nak buka emas tu silakan Cikgu Jangan lupa untuk simpan emas anda di tempat yang bersih Boleh letak dia dalam saku Di dalam beg plastik Atau saya ada bekas khas di sini Cikgu Cantik Ya boleh bawa Kena bagi satu ni Ya saya kena bawa ekstra nanti bagi Cikgu Dan jangan lupa bawa emas lebih Kalau emas dah kotor Jangan guna lagi Baiklah Cikgu Kita nak berkenalan-kenalan dululah Cikgu Selama mengajar ni Dah berapa tahun Cikgu Alhamdulillah Nisa Sebelum tu terima kasih Bolehkah nak pantun dulu ni Boleh pantun silakan Cikgu Ini surprise ni Wah saya pun ter-surprise juga ni Silakan Cikgu Okey awal bismillah Pembuka kata Salam dihulur Senyum keberi Di Didik TV bersua kita Membina ayat bersama pelajari Membina ayat bersama pelajari Cikgu saya beli Spontan Saya nak beli Spontan juga ni Sila sila Kecil-kecil burung kedidi Kami di Didik TV berbesar hati Okeylah dua kerat je Dua kerat je Sebab tak bersedia kan Alhamdulillah Okey tak Cikgu pantun saya Boleh diperbaiki lagi Mungkin di akhir rancangan Mungkin di akhir rancangan Saya akan menjadi Pemantun sekolah Membina ayat dengan Cikgu Syahruni Cikgu hari ni Apa yang kita akan pelajari Topik kita secara Amnya Apa dia Okey baiklah Sebelum tu nak tanya Biasa tak Nisa bina ayat Masa sekolah dulu Biasa Cikgu Dan ayat ni Ada banyak Banyak bentuk ayat Jadi pada hari ni Bersama anda Untuk kita Pastikan Bagaimana kreativiti Membina ayat Yang mudah Yang mudah Baiklah Cikgu Nampaknya kita Tidak berdua sahaja Di studio Kita ada rakan-rakan juga Dari Matab Sultan Ismail Ini anak-anak Yang pagi-pagi tadi Dah lelaki ni Saya pun ingat Anuazin ke Baiklah kita Nak panggil adik-adik Rakan-rakan kita Assalamualaikum Selamat pagi Di mana Rakan-rakan kita Hai semua Kembali bertemu Hai Semuanya sihat semua Semuanya sihat Segar-segar Dan sebelum tu Sebelum tu Untuk makluman penonton Di luar sana SIC ni Sekolah Semua lelaki Oh iya ke Patutlah Semua lelaki Saya ingat kan Ganteng-ganteng Rakan-rakan Perempuan kita Mungkin ada yang malu Tapi Ada juga lah Pelajar perempuan Untuk pelajar Mendengar 6 tingkat 6 atas Ya Tak lama lagi kan Pelajar-pelajar akan Kembali ke sekolah Jadi kita akan mengamalkan Nombor baru Cikgu Baiklah rakan-rakan Rakan-rakan lah ya Buda lagi kan Kita letak tangan dia dah ada Untuk ucap selamat pagi Kepada Cikgu Semua ikut Nisa boleh Tangan dia dah ada Dan kita akan ucapkan Selamat pagi Cikgu Selamat pagi Cikgu Selamat pagi Terima kasih Nampaknya mereka Sebenarnya bersemangat Masing-masing dengan Senyuman yang lebar Di wajah Bersemangat Satu tema warna yang sama Ya Mereka semua memakai Baju t-shirt Daripada sekolah Mata Ismail Ya Maaflah berbelik sikit Lidah Mungkin saya lupa Sebab dia sekolah Inggeris kan Ya Bekas sekolah Inggeris 1937 Lama dah Lama dah Dan Kenapa mereka pakai warna Purple Atau warna ungu yang sama Ini sedun-dun Ini adalah baju Mengikut bash Tahun mereka lah Nanti boleh tanya Dia orang tahun bash bila Okey Baiklah Saya tanya tahun sekejap lagi Saya rasa Tua sangat Saya masih muda Okey Baiklah Cikgu Sebenarnya kita ada Menyediakan video Kita nak tengok Apa kata-kata mereka Di luar sana Mengenai membina ayat Andai ke tidak Jom tengok Ramai pelajar yang Salah membina ayat Kerana menggunakan Bahasa Lisan Sebaliknya Kita perlulah menggunakan Bahasa Meloik Standard Dalam membina ayat Agar ayat itu Lebih tepat Dan lengkap Jangan lupa tahu Bagi membina ayat Kita menggunakan Empat elemen yang penting Iaitu skor Subjek Predikat Objek Dan juga keterangan Bagi membolehkan Ayat kita itu lengkap Dan juga sempurna Jangan lupa film itu tahu Itu dia Membina ayat Mungkin macam ni Saya cakapkan tadi Cikgu Di akhir pembelajaran kita Dan diharapkan penonton Di rumah pun Kan sama-sama dengan kita Cikgu Ada pen Ada kertas Untuk sang-sang belajar Supaya di akhir episod kita nanti Anda telah mendapat Satu Skill yang baru Membina ayat dengan lebih baik InsyaAllah Cikgu Ya Cikgu tadi kita dah berkenalan Dengan penyanyi Sekolah Yang lain-lain ni Siapa Cikgu mungkin boleh Cikgu kenalkan Atau boleh kena kenalkan Baiklah Untuk makluman Kalau kita lihat Di sebelah Emery itu Adalah Mu'az Apa khabar Mu'az Oh Mu'az Mu'az nak pergi mana Mu'az Kita perkenalkan ni lah Kita minta supaya Alif Dayan Alif Dayan Assalamualaikum Alif Dayan Halo Assalamualaikum Alif Dayan dengan kita Alif Dayan Nampaknya Nampak sikit Assalamualaikum Kita ada sedikit masalah teknikal Cikgu mungkin Cikgu boleh kenalkan Yang di sebelah Alif Dayan Siapa ya Selepas Alif Dayan Iaitu Syahmi Sambar Syahmi Syahmi Sambar Kemudian bawah ni Arif Hakim Arif Hakim Dan juga Firman Firman Hakim Arif Hakim Firman Hakim Adik-adik ke Bukan Tapi mereka ni sebenarnya Mempunyai pelbagai Kemahiran Kemahiran yang tersendiri Contohnya macam Firman Dia pandai bersajak Selalu wakil sekolah Kemudian Kalau Arif Bermain violin Sebab kami Di SIC Merupakan sekolah Kluster muzik Dan juga matematik Jadi Pelajar-pelajar SIC Mempunyai pelbagai Kemahiran Yang boleh diadaptasikan Dalam Pembelajaran Dan biasalah terlibat Dengan pihak luar Untuk bekerja Sabar Kolaboratif Jadi mereka dah biasalah Jadi wakil dan sebagainya Ya betul Baik Cikgu sebenarnya Saya sangat-sangat teruja Dengan pelajaran kita hari ni Sebab Bahasa Melayu ni Sebenarnya Antara mata pelajaran Kegemaran saya Oh betul Jadi Tapi sebetulnya Cikgu Kita nak berehat dahulu Saya pun nak kena minum Alamat tekat kering Kita jumpa selepas ini Jangan ke mana-mana D-Day TV KPM Ini pun satu ayat juga Ya betul Kalau tadi kita dengar lagi Anodin punya lagu tadi kan Yang mula-mula intro tadi Oleh pelajar tadi Itu adalah Baik-baik lagu tu Juga ayat Ayat-ayat yang Puitis Yang dilahirkan dalam Dan ucapkan dalam Lirik lagu Jadi pentingnya ayat ni Sebagai alat komunikasi Yang betul Jadi kita nak tak belajar lah ni Bagaimana kreativiti Membina ayat Jadi anak-anak pelajar Di luar sana Silakan Apa ni Pencil ke pengetah Dan sebelum itulah Sebab biasa Kalau saya mengajar Saya nak kongsi bersamalah Sebab Cikgu Den ni lebih Mesra dengan panggilan Abah Den Abah Den Kalau jelajah seluruh negara Untuk berikan cerambah Dan seminar Memang saya bahasakan Diri saya Abah Den Jadi senang sikit Lebih mesra Ya Cikgu InsyaAllah Baiklah Jadi ayuh kita lihat Apa yang dimaksudkan dengan Ayat Silakan Cikgu Jom kita ingat Baiklah Jadi ayat Iaitu Unit pengucapan yang paling tinggi Letaknya Dalam susunan tata bahasa Dan mengandungi Makna yang lengkap Kena ingat tu Mengandungi makna yang lengkap Maksudnya ayat itu dapat Menggambarkan pada kita Tetap apakah yang kita nak Sampaikan Dengan betul Dan berkesan Pastikan Okey Kata kunci dia Makna yang lengkap Cikgu Dia ada susunan tata bahasa Yang betul Sebab kadang-kadang kita Kena faham Apabila kita bina ayat Dengan kita ujar secara lisan Kena berbeza Betul-betul Jadi dalam membina ayat Pelajar pastikan Anda menggunakan Cara yang betul Untuk membina ayat Dan hari ini Abadir nak kongsi Yang mudah membina ayat Sebab pelajar zaman sekarang Mereka tak suka yang Rumit-rumit Ya betul Dia kena yang Mudah saja Okey jom Kita lihat Bagaimanakah Pembentukan ayat tersebut Okey anda nak pelajar Jangan lupa Untuk catat ya Catat notan-notan Ayat mengandungi Unsur klausa Okey Kemudian Manakala Klausa terbentuk Daripada unsur Frasa Okey Dan Frasa pula Terdiri daripada Bentuk-bentuk Perkataan Mungkin Eh tak faham kan Tapi untuk lebih mudah Mesti Nisa nak tahu Ada cara dia Jadi Abadine Kongsikan Cara yang Lebih mudah Difahami Okey Ini kalau kita lihat Susunan Pembentukan ayat Kita lihat Daripada bawah Okey Jadi permulaannya Kita akan belajar tentang Perkataan Anak Wanita Itu Sedang tidur Ini adalah Perkataan Okey Gabungan perkataan ini Akan membentuk Frasa Jadi kita lihat Bila frasa Anak Wanita Itu Frasa nama Okey Ini kalau tajuk Berkaitan pola ayat Okey Frasa nama sedang tidur. Fasa kerja. Jadi, anak-anak pelajar, bila kita gabungkan dua ini, maka terbentuklah klausar. Klausarnya, anak wanita itu sedang tidur. Jadi, inilah satu ayat yang lengkap iaitu anak wanita itu sedang tidur. Jadi, barulah kita nampak adanya ayat itu sempurna. Sebenarnya, banyak lagi bentuk ayat. Kita nak tahu lepas ini. Boleh, boleh cikgu tak nusah. Boleh dah buat ayat tak? Boleh kot. Boleh kot. Saya cuba. Kalau cuba Nisa bagi satu saja ayat. Ayat mudah. Satu ayat yang mudah. Kita nak lihat Nisa bagi. Betul tak? Guru lelaki itu sedang minum. Guru lelaki itu sedang minum. Jadi, betul lah itu ayatnya. Ada perasaan nama. Ada perasaan nama. Dan perasaan kerja. Kerja dia sedang minum itu. Jadi, itu adalah pelbagai bentuk ayat. Tapi, jangan bimbang kerana kita akan mendalami lagi apakah yang dimaksudkan dengan ayat. Dalam ayat ini, kita terdapat pelbagai bentuk ayat. Hari ini, apa dia nak kongsi bersama Nisa dan juga anak-anak pelajar di luar sana tentang ayat-ayat ini. Tara! Okey, ada empat. Banyak itu sejenis ayat. Okey, ada empat. Yang pertama, ayat penyata. Okey, ayat penyata. Iaitu ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu penyataan. Okey, kita buat satu statement penyata. Jadi, itu ayat penyata. Ayat penyata ini yang kerap kita jumpa lah. Kalau dalam bahan-bahan pamper dan sebagainya, kita kerap jumpa ayat penyata. Yang kedua, ayat tanya. Yang ini senang. Apa khabar Nisa? Alhamdulillah, baik Cikgu. Itu adalah antara nada ayat tanya. Mesti ada tanya. Iaitu ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal. Kan tadi apa khabar? Dah makan belum? Jadi, banyak. Yang setiap hari kita guna. Ya, banyak bentuk yang kita selalu jumpa dalam ayat tanya. Terutama kalau Cikgu nak marah ni. Dah setiap kerja sekolah belum? Haa, tuan marah tu. Dah setiap belum? Itu soalan yang paling ditakuti Cikgu. Haa, yang bermain-main sampai ke hari ini kan? Ya. Jadi, ayat tanya ini bertujuan untuk menanyakan sesuatu perkara. Jadi, janganlah tergurus sebelum Cikgu tanya sebab itu tanggungjawab. Betul. Dalam mendidik, kita sentiasa bertanyakan pelajar. Ya. Cakna, cakna. Cakna. Bahasa kerata cakna. Kena peka. Tapi sebenarnya bahasa itu dalam bahasa yang betul telah diterima oleh DBP cakna. Prihatin. Prihatin. Tetapi murid-murid pun ada tanggungjawab untuk melakukan kerja rumah. Jadi, bila Cikgu tanya jangan takut, jangan marah. Yang penting kita lakukan tugas masing-masing. Jadi, dalam kita bercakap secara ayat ini, kira-kira ada juga ayat yang menggunakan selangah ataupun dialat. Kalau Nisa, pandai tak dialat negeri lain? Selain daripada standard lah. Tak biasa. Saya orang pahang je. Orang pahang. Eh, sekapal lah kita. Ya, pantai timur ya. Kalau Kelantan cakap dia mau nak pergi mana? Dia mau nak pergi mana? Macam saya mengajar di Kelantan kan. Walaupun saya orang pahang tapi saya tanya dia mau nak pergi mana? Jadi, itu adalah dialat Kelantan. Dalam selangah Kelantan, awak nak ke mana? Jadi, itu adalah ayat tanya. Kalau orang pahang, cikgu? Orang pahang, saya lama tak cakap faham. Macam Nisa cakap faham. Kelantan mula, dia cakap oh, nak corner. Oh, nak corner. Jadi, saya memang dah sebab dah lama. 16 tahun. Jadi, kuranglah. Tapi, cakap faham yang saya faham. Dia agak meleweh lah. Dia leweh sikit kan. Jadi, maksud itulah antara dialat yang dipertuturkan. Tapi, dalam bercakap tak ada masalah. Dalam menjawab soalan tu, dalam buat latihan, jangan buat dialat. Jangan buat dialat negeri. Nanti, mungkin cikgu tak faham kan. Sebab, cikgu sekolah tu bukannya. ayat perintah. Bunyi macam order kan. Ayat perintah. Okey. Ayat perintah yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Menimbulkan sesuatu tindakan. Jadi, kita ada empat yang popular. Iaitu ayat suruhan. Okey. Ayat larangan. Okey. Ayat larangan ni yang selalu ni cikgu selalu tegur para pelajar ni. Ya. Jangan buat bising. Okey. Lagi-lagi-lagi. Kalau boleh minta cikgu tegur. Jangan jangan apa lagi ya. Jangan ponteng kelas. Jangan ponteng kelas. Ini macam biasa je ayat tu. Itu ayat cikgu disiplin. Okey. Kemudian kita lihat sini ayat silaan. Nah, ini bagus. Jemput masuk Nisa. Silakan cikgu. Jemput bersiaran Nisa. Ya. Okey. Jadi, itu ayat silaan. Dan juga ayat permintaan. Okey. Ayat permintaan ni macam kita minta cikgu baiklah. Okey. Contoh, kalau kita dalam majlis rasmi. Contoh, Nisa jadi pengacara majlis kan? Ya, saya. Jadi, mungkin Nisa akan nak beritahu dekat penonton. Dia minta hadirin sekalian untuk mematikan mood telefon anda ataupun memastikan mood telefon anda dalam keadaan senyap. Itu ayat permintaan. Contoh. Cikgu, kita setelah kembali bersama dengan rakan-rakan kita. Nampaknya, anak-anak pelajar dah ada. Lambat sikit tadi. Mungkin pergi minum dulu, sarapan dulu. Sarapan dulu. Okey ya, kalau okey semua thumbs up. Tunjukkan Nisa thumbs up. Bersedia semua. Masing-masing mengengkalkan wajah-wajah yang manis. Maksudnya, mereka tak sabar dah. Mereka tak sabar. Silakan cikgu. Okey, baiklah. Jadi, sebelum kita pergi kepada anak-anak murid untuk cuba mereka nak bina ayat. Kita ingat yang akhir sekali jenis ayat yang kita nak perkenalkan pada pelajar di luar sana. Ayat seruan. Ayat seruan ni pun biasa kita ucap. Betul. Contohkan. Wah, cantik Nisa hari ni. Terima kasih. Jadi, itulah direct seruan. Jadi, ayat ini di ucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan. Contohkan kalau cikgu so masuk kelas kan. Okey, baiklah Nisa. Kita nak libatkanlah anak-anak murid Abadir ni. Ya, mestilah nak kena tanya. Jadi, kita nak minta lah. Okey, Abadir nak minta Emery. Emery. Apa khabar Emery? Ya, Pak. Okey, Emery. Boleh tak buat satu ayat apa ni penyata? Ayat penyata. Ayat penyata? Ya, benar je satu. Baju itu sangat cantik. Okey, betul. Baju itu sangat cantik. Kita angkat warna hijau ni, Zara. Betul. Jadi, warna hijau ni. Mungkin nak tahu apa kan? Ya. Nak tahu tak apa ni? Ini tanda betul lah. Betul, suka, suka. Tanda betul. Kalau pun traffic light, jalan lah. Ini dipanggil traffic light. Dan untuk makluman, para anak-anak pelajar, saya semua dah tahu. Ini adalah kaedah dalam sistem pendidikan abad 21. Ya. Iaitu traffic light. Maksudnya, kita berikan dia kredit. Kalau betul, bagi hijau. Kalau rasa macam sangsi kan, tak faham lah cikgu ajar. Mungkin nak kat warna kuning. Kuning. Kan? Apa ya? Apa ya? Macam was-was-was. Dan kalau salah, kita bagi dia merah. Okey. Baiklah. Jadi, kita cuba pula ayat yang kedua. Baik. Ayat tanya. Okey, ayat tanya. Ya. Kita dengar apa ni? Seorang yang selalu bersajak di sekolah. Firman. Macam mana ayat tanya Firman? Kita tengok Firman punya ayat. Silakan. Abah maka dokong. Dengar tak dia? Sekali lagi Firman? Abah maka dokong. Abah maka dokong. Agak-agak orang menonton boleh akar tak? Apa maksud ayat itu? Agak-agak. Nisa apa itu? Abah maka dokong. Saya faham. Apa itu? Abah dah makan ke? Betul tak Firman? Cuba Firman ayah kat. Betul tak? Kat mana? Betul. Betul. Nisa dapat kat hijau juga. Nisa dapat kat hijau. Jadi, itu adalah selangah ataupun dialat Kelantan. Abah maka dokong. Dalam peksa, dalam latihan, tak boleh buat. Kena buat ayat formal. Okey, itu ayat apa ini? Tanya. Kita pergi pada ayat perintah. Okey, ayat perintah kita dengar pula. Dayan. Mana Dayan? Okey, Dayan. Cuba buat ayat perintah, Dayan. Satu ayat perintah. Ayat perintah? Pilihlah. Pilihlah. Dia ada empat kan? Pilih mana satu? Seruan ke larangan ke? Okey, ayat larangan. Okey, apa itu? Jangan petik bunga itu. Oh, okey. Jangan petik bunga itu. Jadi, jawapan dia? Jawapan dia? Betul. Betul. Nampaknya, apa ini? Nisa sekali bagi kan? Yang bagi tinggi-tinggi lah. Bagi satu. Bagi satu. Jangan petik bunga itu. Jadi, itu adalah ayat perintah kategori larangan. Larangan. Jadi, cikgu sebenarnya struktur-struktur ayat ini kita boleh buat ayat-ayat yang mudah kan? Mudah. Dan apa yang cikgu dah terangkan setakat ini pun saya harap penonton di rumah murid-murid semua sesiapalah yang menonton setakat ini faham jenis-jenis ayat dan di bawah ayat perintah pun ada jenis-jenis dia kan, cikgu kan? Baiklah. Yang di rumah jangan lupa untuk tulis nota yang rakan-rakan di Google Meet masih kekal bersama kami. Kita akan berehat sebentar, cikgu. Sekejap saja. Kembali selepas ini. jangan ke mana-mana. Okey, jau. Didik TV KPM Masih bersama kami di Didik TV rancangan teras bersama-sama dengan cikgu Muhammad Syarudin dari Maktab Sultan Ismail Kota Baru, Kelantan atau Mesra dikenali sebagai Abah Din dan juga rakan-rakan juga dari Maktab Sultan Ismail Kota Baru. Baiklah, cikgu. Tadi kita dah dengar contoh-contoh ayat penyata ayat tanya dan ayat perintah tadi rakan kita pilih ayat larangan ya? Ayat larangan. Dan kita nak tahu apa contoh ayat seruan, cikgu. Okey. Baiklah. Jadi, anak-anak pelajar di luar sana pastikan ayat yang telah pun diterangkan oleh sahabat-sahabat anda dapat difahami. Dan kita bergerak pada ayat seruan. Ayat seruan kita iaitu apa maksud dia ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah ataupun arahan. Okey. Jadi, ayat seruan Abah nak minta Syahmi. Syahmi sambal. Syahmi, dengarkan. Silakan Syahmi. Okey, Syahmi. Cuba buat satu contoh ayat seruan. Okey. Ayat seruan Syahmi, silakan. Okey. Tolong buka pintu itu. Okey. Ayat seruan. Ayat seruan Syahmi. Dia tak kenal. Dengar tak? Ayat seruan. Itu dia macam ayat permintaan. Bukan ayat permintaan. Ayat seruan. Macam, wah cantik. Wah, besarnya. Okey, okey. Wah, besarnya kritik. Wah, besarnya rumah itu. Okey. Wah. Jadi, wah itu ayat seruan. Yang perlu kita letakkan tanda seruan. Wah, besarnya rumah itu. Okey. Terima kasih, Syahmi. Terima kasih, Syahmi. Rumah siapa? Rumah siapa? Tapi, memang kalau apa ni? Nisa biasa pergi kan? Katakan di Kelantan ni tengah-tengah sahaf hari tu ada rumah besar. Biasa cantik. Itu satu orang kata senario yang sangat orang kata mengusik jiwa. Sebab keringnya sawah padi. Tak apa, nanti dah boleh rentang negeri nanti. Kes dah menurun. Bolehlah kot tengok. Boleh tengok, insyaAllah. Baiklah, para penonton sekalian. Ayuh kita lihat seterusnya. Kita nak uji minda lah. Ya. Kita abadin dah terangkan tadi. Iaitu ada empat kategori ayat. Ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan dan juga ayat perintah. Jadi, pada kali ini kita nak lihat bagaimana anak-anak pelajar memahami apa yang telah kita ajar. Dan lepas ini, Nisa boleh bagilah kad yang mana yang dipilih. Yang mana satu. Cikgu pun berbakat juga rupanya. Saya ini sebagai cikgu yang sebab bolehlah, insyaAllah. Sebab dalam Guru Cemerlangkuh pun saya dapat anugerah Guru Cemerlangkuh. Jadi, sebagai guru kita jadi idola kepada para penjara. Dan kita kena ikut perkembangan pada dunia hari ini. Kalau macam sekarang kan dunia digitalisasi. Jadi, kita kena cuba tingkatkan kemahiran. Rugi kan? Zaman saya dulu tak ada. Jadi, zaman Nisa dah ada kan? Kita dah ada banyak sumber. Yang penting, kita gunakannya dengan baik. Dengan baik. Okey, baiklah. Jom, kita nak uji minda anak-anak pelajar kita. Baik. Dah, dah, dah dekat dah. Yang saya bersedia. Baiklah, kita lihat. Okey. Anak-anak pelajar semua dah ready? Dah bersedia? Dah bersedia? Bersedia? Okey, kita lihat yang pertama. Paparan pada kaca televisyen anda. Ayat yang pertama. Okey, pokok diharapan sekolah itu amat tinggi. Sekali lagi, Abulang. Pokok diharapan sekolah itu amat tinggi. Baiklah. Kita lihat. Apa jawapan mereka? Okey, apa jawapannya? Siapa nak jawab? Cepat, siapa nak jawab? Oh, dia nak angkat kad. Okey, sila, sila. Okey, angkat, 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 angkat. Eh, Syami. Syami semangat. Ayat penyata. Okey, lagi. Nampaknya rakan yang lain pun ada jawapan yang sama. Nanti kita lihat takut-takut. Ayat penyata juga. Ayat penyata? Betul tak, Cepat? Bagaimana kita nak bagi kad? Hmm, fikirlah Cepat. Tak adalah jawapannya betul. Dia boleh fikir. Hmm, jawapannya betul. Hijau. Ayat penyata. Jadi, semua dapatkan saja. Suka itu. Baiklah. Jadi, ini menunjukkan ayat penyata. Alhamdulillah, kita dah bagi hijau. Hijau. Kita pergi yang kedua pula. Ayat yang kedua. Okey, saya minta Nisa untuk baca kat ayat. Ayat yang kedua berbunyi, Bila tarikh lahir kamu? Sekali lagi. Bila tarikh hari lahir kamu? Okey. Baiklah, agak-agaklah. Kita bagi juga dekat nak tanya. Yang mana satu? Nisa nak tanya siapa kat? Saya nak tanya Firman Hakim. Firman. Okey, Firman. Kak Nisa nak tanya. Ayat itu ayat apa, Firman? Ayat apa yang kedua yang Nisa dah sebutkan tadi? Ayat tanya. Ayat tanya. Kenapa? Cuba tanya. Kenapa ada dia? Kenapa ayat tanya? Kenapa ayat tanya, Firman? Sebab kat belakang ayat itu ada tanda tanya. Tanda tanya. Juri professional angkat kat? Saya bagi hijau. Betul. Hijau betul. Jadi, ayat tanya cukup mudah kerana dalam ayat tanya biasanya ada tanda tanya. Tanda tanya. Ada otomatik terus kat situ. Okey. Ya? Jadi, itu dia ayat tanya. Dan kita lihat ayat yang ketiga. Okey. Jangan pijak rumput. Jangan pijak rumput. Okey. Ayat apa anak-anak pelajar? Cuba angkat kat anda. Kita tengok ada tak yang betul ada yang salah tak? Ayat perintah. Semua jauh ayat perintah, Cikgu. Sesuai lah. Sebab sekolah asasi sekolah kelas tu. Jadi, ayat perintah maksudnya ada perkataan jangan ni, larangan ni. Jadi, itu antara salah satu ayat perintah. Jadi, betul lah hijau. Hijau, hijau. Lupa kat hijau. Hijau ni dia senyum kan? Ya. Macam ni salah sentiasa senyum. Senyum. Jangan bagi saya menyanyi, Cikgu. Tak perlu kata apa-apa ini. Cikgu, dia ni banyak buat surprise ni kan? Baiklah, selanjutnya kita lihat ayat yang seterusnya. Ayat keempat. Aduhai, malangnya nasibku. Kalau sebut aduhai ni, ingatlah seloka Pak Kadu ni. Aduhai, malang Pak Kadu. Biasa tak dengar tu? Biasa dengar. Lagu-lagu lama kan? Lagu-lagu lama ya, Cikgu. Lagu-lagu lama. Jadi, anak-anak pelajar, ayat aduhai, malangnya nasibku. Ayat apa tu agak-agak? Ayat apa ya, kawan-kawan? Nisa nak pilih siapa pula? Saya nak pilih. Yang bawah ni mungkin. Yang Arif dia. Arif. Arif. Kawan dia dah bocor soal, jawapan tadi. Jawapan apa tu? Ayat seruan. Ayat seruan. Kenapa ayat seruan, Arif? Sebab ada tanda seru di belakang. Ada tanda seru di belakang. Dan Arif inilah pemain violin sekolah. Ya. Mungkin dia boleh main violin nanti, kawan dia menyanyi. Saya dengar je lah ya. Jangan bagi saya menyanyi. Jangan bagi saya menyanyi. Ayat seruan. Baiklah. Jadi, itu jangan bagi saya menyanyi. Ayat apa tu? Ayat... Permintaan ke larangan? Sebab tu jangan dia. Oh, dia tak bagi. Nampaknya orang ni tak bagi. Apa ni? Arifah tak bagi. Keliru dengan orang ni sebabnya pernah bersiaran dengan dia. Baiklah. Betul ke jawapan dia? Betul tak? Ayat seruan betul lah cikgu kan? Ya, betul. Sebab ada tanda seruan. Jadi, maka penuh lah ni. Kawan-kawan pun bagi hijau semua. Bagi hijau semua. Makanya hijau. Kak Nisa suka sebab semua hijau. Ya. Mu'az ni tak berapa nak hijau. Sebab dia berada di Terengganu. Terengganu. Dia jauh sikit. Jadi, kad tu kita pun tak sampai. Ya. Sebabnya PKP. PKP. Jadi, itu dia yang kita nak kongsi berkaitan uji minda. Nampaknya lulus lah. Ya, lulus semua. Lulus yang pertama. Jadi, kita lihat keedah. Ini yang seronok. Okey. Ini yang seronok sebab pada hari ni, Abad Din datang ke sini untuk berkongsi formula ataupun keedah untuk membina ayat dengan mudah. Bukan susah. Memang mudah bina ayat. Oh yeah. Encik Goh boleh buat album lepas ni. Jadi, dalam membina ayat, untuk pastikan pelajar bina ayat yang betul, biasanya saya minta pelajar untuk ingat formula yang mudah lah. Sebab kita dalam konsep pembelajaran, kita kena bagi sesuatu yang mudah dilakukan, mudah diingat dan sebagainya. Jadi, benda nak tunjuk sama kongsi, kita tengok di sini, gunakan formula SPO. SPO, SPO itu subjek, adanya predikat, adanya objek, dan juga keterangan. Jom kita dengar dia orang sebut. Apa formula anak-anak? Anak-anak, formula apa yang digunakan untuk membina ayat? Okey, S itu apa? S, subjek. P itu apa? Predikat. O itu? Objek. Dan K? Keterangan. Jadi, apa bila mereka ingat, bila nak buat latihan je, dia ingat sepuk. Bukan sepak. Sepak nanti koma nanti. Jadi, dia ingat sepuk. Jadi, pastikan apa dia sepuk, dia akan terangkan dengan lebih terperinci. Kita lihat cara mudah untuk bina ayat. Yang seperti datang diterangkan tadi. Okey, kita ada sepuk. S, P, O, dan juga K. Jadi, dalam bina ayat, kita ambil subjeknya, Mak Leha. Mak Leha. Mak Leha. Nama-nama orang klasik lah kita guna. Kalau buh nama, apa ni, nama-nama modern kan takut tak menjadi tarikan pelajar ni. Mak Leha. Okey, dalam predikat. Okey, predikatnya, memasak nasi di dapur untuk makan tengah hari. Selalu orang buat silap ni. Ni, ni. Haa, ni. Kenapa, cikgu? Kesilapannya. Sebab kadang-kadang, ramai yang mengeja tengah hari ni satu perkataan. Tengah hari dua perkataan. Tengah hari. Biasalah. Saya ada buat dalam TikTok saya, iaitu, biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Jadi, kita kena betulkan biasa. Jadi, dalam predikat ni, adanya objek. Objeknya ialah nasi. Haa. Nasi. Dah makan nasi pagi ni? Belum. Haa, kalau orang Kelantan, biasa makan nasi pagi-pagi. Okey, kemudian, dalam predikat ni juga, mengandungi keterangan di dapur untuk makan tengah hari. Jadi, barulah nampak orang faham dengan jelas dengan formula spook. Haa, jadi itulah formula yang abang nak kongsi dengan anak-anak pelajar. Mungkin rasa mudah lepas ni nak buat ayat. Ingat bina ayat. Jangan lupa tulis rata semua. Haa, jangan lupa. Yang di rumah, yang menonton. Yang di rumah dan sebagainya. Jadi, kita bina ayat yang cukup mudah dan pastikan ada elemen-elemen tertentu. Dan biasanya, kalau bina ayat, biasanya lah, apa yang saya praktikan di kelas, bila anak-anak pelajar bina ayat, dia paling minimum buatlah tujuh perkataan. Tujuh perkataan. Baiklah, cikgu. Mungkin dengan spook ni, rakan-rakan di rumah kita boleh cuba buat ayat. Sementara tu, kita nak berehat dahulu. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, Teras di Didik TV KPM. Teras di Didik TV KPM. Bersama kami di KPM. Eh, KPM. Maksudnya bersama kami di Teras Didik TV KPM. Maaf. Masih lagi guru kita, Abah Din dan rakan-rakan dari Maktab Sultan Ismail Kota Baru, Kelantan. Baiklah, cikgu. Saya nak lihat rakan-rakan kita ni, adakah mereka faham dengan spook tadi? Jom, cikgu. Kita uji dia orang. Baiklah, anak-anak pelajar bersedia untuk uji minda anda. Jadi, Abah akan paparkan ayat. Okey, ada tiga ayat di sini. Dan kita akan tengok bagaimana mereka memahami konsep spook itu. Baiklah, ayat pertama. Cikgu Alia mengajar subjek sains di Sekolah Meningah Kebangsaan Kota Tinggi. Okey, ayat itu yang diberikan. Rasanya anak-anak pelajar nampak. Okey, Abah bagi peluang. Siapa yang nak mencuba untuk ayat yang pertama? Siapa yang nak mencuba? Muaz boleh, Muaz? Muaz boleh? Okey, Muaz. Okey, silakan Muaz. Sebutkan mana yang subjek, predikat, objek dan keterangan. Okey, Muaz sebut. Subjek ialah Cikgu Alia. Predikat mengajar subjek sains di Sekolah Meningah Kebangsaan Kota Tinggi. Objek, subjek sains dan keterangan di Sekolah Meningah Kebangsaan Kota Tinggi. Okey, baiklah. Kita lihat bagaimana kad yang diberikan oleh kad Nisa kita. Agak-agak saya rasa kan. Kita test Misa juga ni. Muaz, dia faham apa itu sebut. Jadi, betul Cikgu. Betul. Betul. Kita bagikan hijau. Saya pula nervous nak bagi hijau ke tidak. Jadi, kita lihat ayat tadi ni. Okey, Cikgu Alia ini ialah subjek. Subjek. Okey. Okey, dan mengajar subjek sains ni adalah pedikat. Pedikat. Jadi, dalam ayat kena ada subjek dan pedikat. Dan dalam pedikat ini adanya objek. Objeknya ialah subjek sains. Subjek sains objek. Dan juga keterangannya di Sekolah Meningah Kebangsaan Kota Tinggi. Di mana Kota Tinggi ni? Johor. Johor Darut Azim. Baiklah, itu yang pertama. Kita uji pula minda ayat yang kedua. Dengar baik-baik anak-anak pelajar. Ya, dengar ya. Okey, iaitu Malaysia terkenal dengan pelbagai budaya yang unik dan menarik. Sekali lagi, Malaysia terkenal dengan pelbagai budaya yang unik dan menarik. Agak-agak lah. Ya. Nisa nak test apa pula? Kita nak cuba siapa yang rasanya tak dengar lagi suaranya. Siapa agak-agak yang kita nak test ni? Saya nak tanya ni lah. Vokalis kita. Vokalis. Ya, tadi dah dengar ni. Pilihan hati. Ya, ada pilihan nyanyi hati. Sila kan. Emery. Okey, Emery. Okey. Malaysia ialah subjek. Ya. Terkenal dengan pelbagai budaya unik dan menarik ialah predikat. Okey. Pelbagai budaya ialah objek. Dan yang unik dan menarik ialah keterangan. Baiklah. Jadi Abadi bagi juga kad hijau. Alhamdulillah, kad hijau. Hari ni laju je, semua je. Lancat, jalan, jalan. Hari ni Emery pun faham apa tu sepuk cikgu. Jadi, apa tu subjeknya? Malaysia. Dan ini ialah? Predikat. Dalam predikatnya, kita mencari objek berbagai budaya. Dan yang unik dan menarik ni, keterangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anak pelajar nampaknya dapat kuasai dengan baik. Kad hijau lagi menjadi pilihan. Kita teruskan kepada ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Nampaknya rakan-rakan kita cikgu, memberi perhatian. Di rumah pun kekal beri perhatian tau. Ya, betul. Kita teruskan ayat ketiga cikgu. Ayat ketiga. Emak Aiman menyiram pokok bunga di belakang rumah. Umar Nisa ada pokok bunga? Ada. Pokok bunga, pokok bayam Brazil semua ada. Semua ada. Jadi, pentingnya tumbuhan ni untuk menunjukkan alam semula jadi yang ceria. Baiklah. Siapa nak jawab ni? Kita bagi pulang. Okey, Syahmi. Syahmi cepat. Dia saya-saya. Saya-saya. Bagus-bagus, Syahmi. Silakan Syahmi. Okey. Emak Aiman menyerang pokok bunga di belakang rumah. Okey. Emak Aiman, subjek. Menyerang pokok bunga di belakang rumah, predicate. Baik. Pokok bunga, objek. Okey. Di belakang rumah, keterangan. Baiklah, Nisa. Kita sama-sama angkat. Satu, dua, tiga. Hijau. Hijau juga. Alhamdulillah. Syahmi jawab dengan betul. Tahniah, Syahmi. Subjeknya? Emak Aiman. Emak Aiman. Predicate. Menyerang pokok bunga di belakang rumah. Okey. Apa objeknya? Pokok bunga. Pokok bunga. Pokok bunga. Pokok bunga melu. Tanamlah ke rumah. Di mana? Di belakang rumah. Di belakang rumah. Jawab nak tanya. Kenalkan pokok bunga melu? Warna apa? Warna putih kan? Putih. Seputih seluar yang nisab. Ya. Terima kasih, Encik Guru. Jadi, itulah anak-anak. Kita lihat bagaimana mereka memahami konsep spoke dalam kreativiti membina ayat penting. Okey. Baiklah. Terusnya. Kita ada pula. Okey. Perkataan homograf. Kita nak bina ayat ni kan. Perkataan homograf. Jadi, homograf ni adalah perkataan yang sama ejaannya dengan perkataan lain. Tetapi berbeza maknanya. Orang Kelantan cakap, orang royak, sebut salt ada dua makna atau lebih. Sebut satu je. Tapi, benda yang sama, ejaan sama tapi maknanya berbeza. Okey. Kita lihat anak-anak pelajar. Okey. Sepak. Okey. Jom. Cuba angkat kad anda. Angkat kad ejaan pertama. Ejaan pertama. F-E-P-A-K. Okey. Nampaknya. Arif angkat. Cuba kita tanya dia. Apa yang dia faham? Apa yang Arif faham mengenai perkataan sepak ni? Apa dia, Arif? Cuba bagikan dua bunyi yang berbeza. Dua bunyi yang berbeza. Sepak ni adalah perbuatan yang menggunakan tangan. Manakala sepak ialah perbuatan menggunakan kaki. Haa. Dua tu. Dua. Dengar tak? Sekali lagi, Arif. Sekali lagi ulang. Pelan-pelan sikit. Jangan laju sangat. Sepak merupakan perbuatan yang menggunakan tangan. Tangan. Manakala sepak perbuatan menggunakan kaki. Kaki. Jadi maksudnya, ejaan sama. Sama. Bunyinya berbeza. Dan maksudnya berbeza. Dan maksudnya berbeza. Sepak dan? Sepak. Baiklah. Baiklah. Hijau. Hijau. Betul juga kan? Kadang-kadang pelajar dia salah sebut. Dia bunyinya lain. Jadi dia punya penggunaan e-pe-pe dengan italian. E dengan E. E dengan E. Baiklah. Kita lihat perkataan yang kedua. Siapa yang suka rela untuk mengangkat perkataan S-E-L-A-K? Siapa? Cepat. Siapa yang nak angkat? Muaz. Muaz. Silakan. Cuba sebut dengan betul. Muaz. Selak dan selak. Okey. Apa dia? Bagikan perbezaannya. Selak ialah alat yang terdiri daripada kunci dan pembukanya. Okey. Satu lagi. Selak ialah perbuatan mengarik tudung sesuatu sehingga terbuka. Selak dan selak. Selak pintu. Ya. Kita sebelum tidur tu kita kena selak pintu supaya tidak dimasuki pencuri. Dan kalau selak, selak kain boleh. Selak buku. Intai. Tirai. Tirai. Jadi itulah perbezaannya. Dan yang ketiga. Yang ketiga. R-E-N-D-A-N-G. Kita dengar apa bunyi mereka. Siapa pun nak jawab? Siapa boleh angkat? Silakan Firman. Okey, Firman. Sebut dengan jelas Firman. Rendang dan rendang. Yang pertama tu sensitif cikgu pagi-pagi ni. Okey. Cikgu jelaskan Firman. Rendang ialah pohon yang mempunyai banyak daun dan cabangnya. Ya. Okey. Rendang pula ialah sejenis makanan. Kenapa sensitif tu? Sebab pagi lagi cikgu. Sebab rendang-rendang ni. Terima kasih Firman. Terima kasih. Biasa rendang ni makan masa bila? Hari raya. Hari raya. Hari yang mulia. Tak lama tak raya ni. Kita bawa lepas apa ni raya China kan? Lepas ni kita kan puas tak lama. Baiklah. Jadi itu antara hayat homograaf yang mana ejaannya sama tetapi maknanya berbeza. Ada lagi beberapa perkataan. Kita lihat. Siapa yang ada lagi perkataan homograaf? Siapa nak beri contoh lagi? Okey. Siapa lagi? Okey. Dian. Silakan Alif. Dian. Silakan Dian. Okey. Dian silakan. Sebutkan dengan betul. Reda dengan reda. Okey. Apa tu bezanya? Bezanya ialah reda ialah berserah dengan ikhlas. Manakala reda ialah berhenti. Okey. Reda serah dengan ikhlas. Terima hakikat. Terima. Dan reda berhenti. Contohnya macam ujian reda kan? Ya. Betul Cikgu. Okey. Baiklah Cikgu. Nampaknya saya pasti rakan-rakan di sini memang dah memahami. Dah berhenti. Spok, jenis ayat, perkataan homograaf dan sebagainya. Dan diharap pun yang di rumah pun memahami pelajaran kita pada hari ini. Apa yang kita boleh rumuskan? Subjek kita pada hari ini Cikgu. Baiklah. Jadi apa yang dapat kita rumuskan untuk subjek kita pada hari ini. Kreativiti membina ayat. Apabila anak-anak pelajar di luar sana membina ayat. Pastikan ayat yang membina itu mempunyai elemen-elemen yang betul. Iaitu adanya spok. Iaitu subjek, predikat, objek, keterangan. Baru dapat bina ayat yang difahami dan mempunyai struktur yang betul. Ya. Baiklah. Jadi diharapkan yang di rumah kekal mengulangkaji. Kalau tak ingat tadi mungkin boleh tonton kembali video kita di channel YouTube and TV Cyber Malaysia. Kita Kekal Menjaga SOP di mana saja anda berada. Hashtag Kita Jaga Kita. Sanitizer bawa yang size pocket itu Cikgu. Betul. Di dalam pocket di mana-mana. Nanti rakan-rakan pun akan kembali ke sekolah. Jangan lupa ikut SOP yang telah ditetapkan pihak sekolah guna arahan. Guna arahan. Ikut arahan. Maaf. Nampak tak ayat saya pun nak kena perbaiki ni. Baiklah. Macam mana ni dah sejam dengan Cikgu ni kan. Ikut arahan yang ditetapkan oleh pihak guru, pihak sekolah, pihak KPM dan sebagainya. Jadi rakan-rakan semua dah tak sabar nak kembali ke sekolah ke? Sabar nak kembali ke sekolah? Ya. Dia nak sebut dia punya tagline yang semangat masuk ke sekolah. Tagline semangat. Apa tu Cikgu? Silahkan. Okey. Anak-anak pelajar ada sedia untuk sebutkan tagline sekolah? Dah ready? Dah. Okey. Baiklah. Penonton. Jom kita dengarkan tagline sekolah. Mark Tapsod Samaya ataupun SIC. Ready? SIC. We strive for excellent. We strive for excellent. Itu adalah motor sekolah kami. Terima kasih Cikgu. Terima kasih rakan-rakan. Kita jumpa lagi. Jangan ke mana? Jumpa untuk episod seterusnya. Bye. 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 Saya berpendapat bahawa PDPR ini merupakan satu cabaran baru kepada dunia pendidikan, khususnya di Malaysia. PDPR ini sudah pasti menuntut guru-guru menjadi lebih kreatif dan berinovatif bagi membolehkan proses PDP terus dilaksanakan walaupun murid-murid berada di rumah. Walaupun sokongan ibu bapa adalah sangat penting bagi memastikan keberkesanan proses PDPR ini. Saya juga berharap agar komitmen yang padu, komitmen yang jitu daripada guru-guru dan murid-murid untuk memastikan proses PDPR ini akan menjadi lebih berkesan. D-Date TV KPM